Hai guys, bertemu lagi dengan saya Kingpos Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys Oke, nggak perlu berlama-lama lagi Langsung saja yuk Let's mulai Kita bersama Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis compang camping Seperti sedang lari menghindar dari nggak tahu apa nih guys Lagi seru-serunya lari Tiba-tiba muncul tangan besar yang langsung meremas kelapa gadis itu Sampai meninggoy Waduh, psikopit macam apa lagi nih guys Di sebuah rumah tengah hutan Ada seorang pria bernama Tony Sedang berhasil oleh Jos sendirian Sambil nonton video seorang psikopit Sedang menghasil oleh Jos gadis yang tadi lari Dan meninggoy diremas kelapanya Nggak selang berapa lama Si copit yang ada di video Datang dengan membawa jenazah gadis tadi Tony yang melihat sang gadis kondisinya udah berantakan banget Langsung nyuruh si copit yang bernama Bonnie Untuk membereskannya Sementara Bonnie sedang sibuk motong-motong Si Tony melanjutkan asil oleh Josnya sendirian Sambil nonton video tadi Di sebuah jalanan terlihat sebuah mobil dengan 4 orang di dalamnya Yaitu Alex, Mia, Marlon, dan John Sedang menuju entah kemana nih guys Di sini Marlon bilang kalau mobilnya harus diisi bensin Karena udah mau habis Sepanjang perjalanan terlihat Alex menunjukkan wajah nggak suka pada Marlon, John, dan juga Mia Nggak tahu kenapa ya Di rumah Tony dan Bonnie Tony yang sedang masak hati goreng Menyuruh Bonnie untuk cuci tangan terlebih dahulu sebelum makan Nampak sangat jelas Bonnie ini nurut banget sama si Tony nih guys Padahal Bonnie ini si copit berbadan besar loh guys Kok bisa ya nurut sama si Tony? Sesampainya di pom bensin John turun ngisi bensin Sedangkan Alex izin pada Marlon untuk ke toilet sebentar Sesampainya di minimarket Mia langsung belanja Sedangkan Alex menuju ke toilet Alex yang melihat ada jalan keluar dari minimarket deket toilet Mulai berpikir sejenak Nggak selang berapa lama Muncul Sheriff Max menyapa kenalannya yang bernama Billy di pom tersebut Melihat ada Sheriff Marlon mulai mengeluarkan pestol nih guys Sedangkan Mia dan Alex hanya ngeliatin aja dari dalam minimarket Saat Alex dan Mia keluar minimarket Sheriff sempat menanyai mereka mengenai kemana tujuan mereka Marlon dan John yang nggak tahu apa yang sedang Alex dan Mia katakan pada Sheriff Hanya mengawasi saja dari mobil sambil tetap siaga Setelah Alex dan Mia masuk mobil Marlon pun segera menjalankan mobilnya nih guys Di jalan Marlon tanya ke Mia Apa yang tadi Alex dan Mia obrolin dengan Sheriff Alex dan Mia bilang kalau Sheriff hanya tanya tujuan mereka Dan Alex pun hanya jawab kalau mereka ingin ke kota sebelah Untuk jalan-jalan holiday saja Marlon yang percaya dengan jawaban Alex Hanya bilang oke lah kalau begitu Santuy John lantas tanya ke Marlon Sebenarnya Marlon mau kemana ini Marlon bilang kalau mereka semua nggak perlu tahu Lebih baik mereka semua sekarang diam saja Nggak usah banyak tanya Alex yang nggak terima disuruh diam terus Mulai nyuruh Mia buat ngasih tahu kekasihnya yaitu Marlon Agar nggak banyak gaya Saat Marlon mulai adu argumen sama Alex Tiba-tiba mobil mereka malah menarbak rusa nih guys Terlihat Tony yang mendengar ada kelecakaan mobil Mulai celingak-celinggu nih guys Alex, Mia, dan John yang melihat Marlon kecucuk tanduk rusa Langsung segera membantunya Namun karena susah buat nolong Marlon John langsung menghampiri Marlon sambil bertanya Kemana Marlon akan membawa mereka semua Marlon yang nggak mau jawab Tapi malah ngejek si John Langsung diduar kelapanya sama si John Sampai meninggoy Mia yang lihat kekasihnya meninggoy Hanya bisa protes aja nih sama si John Mia bilang dengan John mengedor Marlon Sekarang mereka tersesat nggak tahu mau kemana Karena yang tahu tempat aman mereka bersembunyi dari petugas Hanyalah si Marlon saja nih guys Jadi guys ternyata mereka berempat ini baru aja ngelakuin kejahitan nih guys Tapi masih belum jelas kejahitan apa yang telah mereka berempat lakukan Dan orang yang tahu alamat tempat aman mereka bersembunyi Kini udah meninggoy Terus gimana nih guys Alex yang mendekati bagasi belakang langsung disuruh menjauh sama si John Sedangkan Mia masih berusaha mencari petunjuk dari jenazah Marlon Kira-kira kemana Marlon akan membawa mereka semua Mia yang dapat nomor telpon di sebuah kertas dari saku celana Marlon Terlihat yakin banget Kalau pasti itu nomor orang yang menjadi tujuan Marlon nih guys Tapi sayang mereka nggak ada yang punya ponsel sama sekali Jadi ya cuma bisa celingat-celingung aja nih guys Ngeliat ada mobil lewat Mia dan John nyoba minta bantuan Sedangkan Alex kembali mendekati bagasi belakang Pengendara mobil yang bernama Mark ini bilang kalau iya Hanya bisa bawa dua orang saja Alex lantas menyuruh John dan Mia buat ikut Mark cari bantuan Tapi sontak ditolak oleh John Karena John nggak mau meninggalkan Alex dengan isi bagasi mobil itu sendirian Di sini saya semakin penasaran nih Apa ya kira-kira yang ada di dalam bagasi mobil ini John pun tiba-tiba langsung mengedor Mark sampai aduh-aduh nih guys Alex segera mendorong John sembari bilang kalau mereka udah sepakat Nggak boleh ngedor orang Karena John dan Alex fokus berantem Alhasil Mark pun berhasil pergi dari tempat itu menggunakan mobilnya Mereka pun kembali berdebat nggak jelas saling menyalahkan satu sama lain Setelah capek debat Mereka pun membuka bagasi mobil Dan ternyata di dalamnya ada seorang gadis nih guys John pun lantas mengajak semuanya termasuk si gadis bagasi ini Yang kita kasih nama Jenny aja berjalan masuk ke dalam hutan Agar bisa terhindar dari serif yang kemungkinan akan segera datang Karena laporan dari Mark Terlihat ternyata dari tadi Tony udah mengawasi sambil merekam semua kejadian Yang John dan kawan-kawan alami di tempat itu Di jalan terlihat Mark yang udah nggak kuat lagi Akhirnya meninggoy di dalam mobilnya nih guys Tony yang baru sampai rumah Langsung ngajak Bonnie untuk kembali beraksi Namun Bonnie yang lagi main boneka Bilang kalau dia lagi nggak pengen beraksi Tony lantas bilang Kalau target kali ini lebih asoi daripada sebelumnya Bonnie yang penasaran Akhirnya mau beraksi juga nih guys Di tengah hutan Mia yang ngerasa tujuan mereka semakin nggak jelas Mulai protes sama si John John bilang Santai aja Mia Aku sudah punya rencana yang pastinya lebih baik daripada rencana Marlon Percaya dengan omongan si John Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan Alex yang ngelihat kaki Jenny terluka kena duri Mutusin buat ngasih kaos kakinya pada Jenny Agar Jenny bisa melanjutin perjalanan Disini terungkaplah fakta Kalau ternyata John dan kawan-kawan ini Sengaja menangkap Jenny untuk diberikan pada temannya Marlon Yang merupakan pengusaha asil olicos kelas dunia Jenny ini akan ditukar dengan uang sebesar 200 ribu dolar guys Setelah selesai pakein Jenny kaos kaki Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan Terlihat ternyata Bonnie udah ada di belakang mereka semua Mengawasi dengan sangat santuy Di jalan datang seorang pria pengendara mobil mendekati mobil Mark Mengetahui Mark sudah meninggoy Sang pengendara yang bernama Billy ini Langsung mengambil uang dari dompet Mark Lalu segera pergi dari tempat itu Di hutan John tiba-tiba menyuruh semuanya berhenti Sembari mengatakan bahwa Sekarang ia akan ngedor Alex dan juga Mia Agar bisa mendapatkan uang hasil pertukaran Jenny sendirian John bilang sebenarnya semua ini udah ia rencanakan dari awal Melihat hal itu Alex dan Mia pun hanya bisa bingung aja nih guys Namun ketika John siap ngedor Alex dan Mia Tiba-tiba John didor Tony sampai meninggoy Mia lantas meminta tolong pada Tony Agar menunjukkan jalan keluar dari hutan Namun Tony malah bilang kalau sekarang Mereka semua harus nurut sama dia Karena kalau enggak mereka semua juga akan bernasib seperti si John Tony lantas mendekati Jenny berniat menghasil oleh josnya Alex yang coba menghentikan Tony Malah harus rebahan karena dikeplak sama si Tony Tony bilang kalau Alex berani ikut campur urusannya lagi Maka ia pasti akan langsung mengedor Alex saat ini juga Setelah itu Tony nyuruh Alex dan Mia ikut dengannya Sedangkan Jenny disuruh tetap di tempat itu sendirian Di pom bensin terlihat Billy datang meminjam telpon untuk menelpon Sheriff Jenny yang sendirian memutuskan mulai berjalan walaupun enggak tahu mau kemana Namun setelah beberapa meter berjalan Jenny malah ketemu Bonny yang langsung mengeplak kelapanya sampai semaput Sesampainya di dekat rumah Tony Alex dan Mia diminta oleh Tony memakai gelang tangan dan gelang kaki yang terbuat dari besi berantai Di pom bensin terlihat Sheriff datang menemui Billy Di tempat Marlon meninggoy Alex disuruh Tony untuk memotong kelapa rusa yang nempel di mobil Marlon Setelah itu Tony lantas nyuruh Mia untuk bantuin Alex menurunkan kelapa rusa tersebut Sesampainya Billy dan Sheriff di tempat Mark meninggoy Terdengar dari radio sang Sheriff Sebuah informasi mengenai 4 orang yang sedang dikejar oleh para petugas dari kota sebelah Yaitu Marlon, Alex, Mia, dan John Sheriff yang tadi sempat ngobrol dengan Alex dan Mia di pom bensin Merasa sangat yakin kalau yang telah membuat Mark meninggoy pastilah Alex dan kawan-kawan Sheriff lantas minta Billy nunggu di tempat itu sampai beberapa petugas lainnya datang Sedangkan dia sendiri akan berusaha mengikuti jejak Alex dan kawan-kawan Di rumah Bonnie Bonnie terlihat membawa Jenny masuk ke rumahnya Sesampainya di dalam rumah Bonnie naruh Jenny di sofa lalu segera pergi ke dapur Jenny yang baru bangun Berniat untuk lari kabur Namun sial, Jenny malah narbak lemari sampai semaput lagi nih guys Di hutan, Alex sempat tanya di mana Jenny sekarang berada Tony bilang kalau Jenny sudah di tempat aman Jadi, Tony minta Alex berhenti banyak tanya Di jalan, Sheriff Max yang melihat mobil Marlon langsung segera menghampirinya Mengetahui Marlon sudah meninggoy dengan keadaan yang serem banget Sheriff langsung nyari petunjuk nih guys Melihat ada jejak cairan merah dari kelapa rusai yang dibawa Alex ke dalam hutan Sheriff Max langsung meminta agar kantornya mengirimkan beberapa orang petugas ke tempat ia berada saat ini Sedangkan ia sendiri akan coba mengikuti jejak cairan merah kelapa rusai itu ke dalam hutan Sesampainya di rumah Tony Alex dan Mia yang melihat wujud Bonnie Nampak mulai ketar-ketir nih guys Tony lantas nyuruh Bonnie dan Alex Naruh kelapa rusai itu ke gudang Sedangkan ia sendiri ngajakin Mia masuk ke dalam rumah Sampainya di dalam rumah Sambil ngasih minum ke Mia Tony mulai tanya-tanya nih guys Kemana kah Mia dan Alex akan membawa Jenny Jika nanti mereka ia bebaskan Mia bilang kalau sebenarnya mereka juga gak tau mau kemana Karena Marlon yang merupakan sang perencana Telah meninggoy Di luar rumah Alex yang hendak ambil peso di sebuah kayu Langsung dikeplak sama si Bonnie sampai semaput nih guys Di rumah Tony kembali bertanya Berapakah uang yang bisa didapatkan Jika seandainya mereka bergerja sama Menukarkan Jenny ke bosnya Marlon Mia bilang kalau harganya 200 ribu dolar Jika Tony mau melepaskan ia dan Alex Maka ia akan memberikan nomor telepon bosnya Marlon Agar Tony bisa segera menukarkannya sendirian Tony lantas nyuruh Mia minum es jeruk yang udah ia sediakan Namun karena Mia nolak Tony pun langsung ngeplak Mia sampai keluar teran merah dari hidung Mia Tony kembali meminta agar Mia segera minum es jeruk tersebut Dan karena gak ada pilihan lain Mia pun segera meminumnya nih guys Ngelihat Tony lagi buka kulkas Mia langsung ngambil senapan Tony Lalu menghunuskannya ke arah Tony Tapi sial ternyata senapan itu kosong guys Tony dengan menghunuskan pestolnya Meminta kembali senapannya Lalu tiba-tiba Mia malah semahaput nih guys Tony lantas menghampiri Jenny Dan segera membuka kunci penutup kelapa Jenny Setelah ngelihat ternyata menurut Tony si Jenny itu cantik banget Tony bilang kalau dia sekarang pengen banget ngajakin Jenny berhasil lejos Apakah Jenny mau? Karena Jenny bilang gak mau Tony langsung manggil Bonnie untuk bawa Jenny ke gudang dan merantainya Di tengah hutan Sheriff Max terlihat masih berusaha ngikutin jejak cairan merah dari kelapa rusak Di rumah Tony lagi santai main gitar sambil merem-merem Sedangkan Bonnie lagi ngegantung Mia di sebuah alat psikopit Lalu Tony nyuruh Bonnie ngikat Alex di dalam rumah Mia yang baru bangun dan sadar udah kegantung Mulai merasa sangat panik nih guys Kita bisa lihat Mia udah digaris-garisin pake spidol nih Disini saya yakin banget Kalau Tony dan Bonnie ini merupakan psikopit pemberakot manusia Tony mulai merekam dirinya dan Mia menggunakan kameranya Tony yang ngerasa aneh karena Mia diam aja gak berontak sama sekali Padahal udah dikasih tau kalau dia bakalan dikberakot Mulai nanya nih Apa yang sedang dipikirkan Mia? Karena Mia gak ngejawab Tony pun langsung mensreset Mia sampai semaput Jenny yang denger teriakan Mia mulai kembali panik nih guys Di dalam rumah Alex yang baru bangun dan sadar sedang diikat mulai berusaha berontak Terlihat di sebelah Alex Tony sedang nyeting kameranya untuk ngerekam Alex nih guys Tony yang melihat Bonnie datang langsung mulai ngasih tau Alex Kalau Alex dan kawan-kawan gak akan pernah ia lepaskan Alex yang teriak-teriak langsung disuruh diam sama si Bonnie Di gudang terlihat Jenny berusaha melepaskan nikatan tangannya dengan cara kayak gini nih guys Setelah berhasil Jenny yang kayaknya laki-laki sih ini ngambil dua buah besi untuk membuka rantai di kakinya Asli dah baru sadar gue kalau Jenny ini ternyata laki-laki loh Setelah berhasil Jenny langsung segera keluar gudang Namun bukannya langsung pergi Jenny yang denger suara teriakan Alex yang sedang disunat habis sama Tony Mutusin buat masuk ke dalam rumah Jenny yang melihat ada senapan milik Tony langsung mengambilnya dan mengisinya Selesai ngisi Jenny langsung menuju ke ruangan tempat Alex disunat Tanpa basa-basi Jenny langsung ngedor si Bonnie sampai rebahan Jenny lantas meminta agar Tony segera melepaskan Alex Setelah dilepas Alex yang udah gak punya cacing Dengan tertati-tati disuruh Jenny pasangin rantai di tangan Tony Setelah itu Jenny ngajak Tony dan Alex keluar dari rumah tersebut Sesampainya di luar rumah Alex langsung menolong Mia yang kondisinya sudah acakader Tapi masih hidup Jenny lantas nyuruh Tony Alex dan Mia buat ngikutin perintahnya Yaitu menuju ke mobil Marlon Sepanjang jalan Alex megangin celananya terus nih guys Soalnya pastinya rasanya Wih nyem-nyem banget gak situ Kepotong habis gitu ya kan Gak jauh beda dengan Mia nih Mia juga kelihatan sudah hampir gak mampu melanjutkan perjalanan Tony yang lihat Alex udah mau semaput Langsung dikeplak sekalian sampai meninggoy Sontak Mia nyuruh Jenny buat langsung ngedor Tony Namun karena Jenny kayak ragu-ragu gitu Mia langsung merebut senapan Jenny Dan segera mengedor Tony sampai rebahan Setelah itu Mia nyuruh Jenny buat ikut dia Agar bisa ditukar dengan uang dari bosnya Marlon Yaitu sejumlah 200 ribu dolar Namun tiba-tiba Sheriff yang ngeliat Mia lagi menghunuskan senapannya ke arah Jenny Langsung ngedor Mia tepat di kelapanya Sampai meninggoy Sheriff lantas bertanya pada Jenny Adakah orang lain yang terlibat? Jenny bilang ada satu di rumah Tony Sheriff pun minta Jenny mengantarkannya ke rumah Tony Awalnya Jenny gak mau Tapi karena Sheriff bilang ini demi penyelidikan Alhasil Jenny pun mengantarnya Sesampainya di rumah Tony Jenny terlihat cukup panik nih guys Karena ngeliat Bonnie udah gak ada di tempatnya Padahal Jenny yakin banget Kalau Bonnie pasti udah meninggoy tadi Ngeliat Jenny panik Sheriff langsung segera membergol Jenny di kursi Agar gak lari Setelah itu Sheriff mulai berkeliling rumah Nyari si Bonnie nih guys Lagi asik keliling Tiba-tiba Bonnie muncul dan langsung meremas kelapa si Sheriff Sampai meninggoy Jenny yang dengar suara Sheriff berteriak Langsung segera melepaskan diri Menggunakan cairan merah milik Alex Yang ada di lantai Setelah berhasil Jenny mengambil peso Dan segera menuju keluar rumah Jenny yang melihat Tony di pintu Bawa senapan Langsung mensreset kelapa Tony Sampai bener-bener meninggoy Setelah dapat senapan Tony Jenny yang melihat Bonnie datang Langsung di door sampai rebahan Jenny langsung lari kabur nih guys Terlihat Bonnie yang kembali bangkit Langsung segera ngejar Jenny Dan aksi kejar-kejaran yang sangat seru pun terjadi Jenny yang akhirnya sampai Di dekat tempat Sheriff pada ngumpul Langsung berhenti dan menghadap ke Bonnie Yang membuat Bonnie segera balik ke rumahnya Karena takut udah banyak Sheriff di dekat situ Jenny lantas masuk ke mobil Sheriff untuk diantar pulang Sore harinya terlihat dari jauh Bonnie hanya diam menatap ke arah rumahnya Yang sedang didatangi beberapa Sheriff Ngerasa rumahnya udah gak aman Bonnie pun segera pergi masuk ke dalam hutan Dan kisah pun akhirnya Selesai Oke guys Gimana kisahnya? Bagus atau enggak? Jangan lupa terus saksikan video terbaru dari channel ini ya guys Thanks for watching this video And stay on schedule squad Enjoy your life like a king guys Ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya tentunya Bye guys Membangun kisah indah bersama dirimu Sungguh menyenangkan bahagia jiwaku Melukis warna indah Di dalam hati kita Jalani semua kisah bersama kita Katakan apa yang kau mau Semua yang berarti hanya dirimu Engkau yang selalu menemaniku Engkau yang selalu menemaniku Sampai itu dan matiku Katakan apa yang kau mau Semua yang berarti hanya dirimu Engkau yang selalu menemaniku Sampai itu dan matiku Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ku menyenangkan saat ku bersamamu Ku merasa sempurna bilang membuatmu bahagia Katakan apa yang kau mau Semua yang berarti hanya dirimu Engkau yang selalu menemani ku Sampai hidup dan matiku Katakan apa yang kau mau Semua yang berarti hanya dirimu Engkau yang selalu menemani ku Sampai hidup dan matiku Ho-oh-oh-oh-oh Ho-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Sampai hidup dan matiku Terima kasih